Wiltzer Group itu sudah menjadi developer cukup lama. Kita mulai pertama kali dari residential housing, lalu pada saat pertama kali kita masuk Jakarta, kita mulai di pembangunan office tower. Dengan kesempatan ini, saya ingin menghubungi Lavi Auschwitz Apartment, proyek terbaru kami di Jalan Setia Budi, high-end luxurious apartment yang terdiri dari 2 tower, 37 lantai, unit sekitar 360 unit. Ketika Anda bertanya tentang Wiltzer Group Commitment, saya akan janji Anda bahwa kita tidak akan mengambil kecuali untuk desain untuk membangun yang terbaik yang terbaik yang kita bisa membangun. Saya pikir ini menunjukkan oleh partner kami, kami menggunakan kontrak terbaik, seperti Total Bangun Persada, dan untuk CM kami menggunakan Kajima Indonesia, which I think one of the most prominent construction company in the world right now. Jadi, apa yang dibutuhkan oleh tenant-tenant kita waktu nantinya mereka akan menjadikan Lavi ini sebagai rumah tinggal mereka, the convenience of the space, the convenience of the facility, kita sudah pikirkan. Tetapi apa ya yang membuat Lavi sangat berbeda? Pada Lavi, setiap unit memiliki layout yang sangat efisien dan juga spacious. Living room dan master bedroom pada semua unit mempunyai ceiling height di 3,6 meter, sedangkan untuk area lainnya di 3,2 meter. Ini membuat ruangan terasa sangat luas dan nyaman. Selain itu, kami menyediakan landscaping yang luas dan juga fasilitas indoor dan outdoor yang lengkap, termasuk sky pool dan sky gym di lantai 37. Grup kami, Wuster Group, berkomitmen memberikan yang terbaik untuk Lavi. Terima kasih telah menonton! Lavi didesain oleh DP Architect dan Ines Gerlah, interior designer dari Singapura. Lenskine didesain oleh Carl Prinsic. Untuk lighting consultant, Lavi bekerja sama dengan Fleming Dickens dari Australia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!